Abdul Rahman Misno, Prawironegoro Bapak Dr. Misno Abdul Rahman Misno Beliau Lulusan dari UIN Bandung Sunang Gunung Jati Kemudian melanjutkan Juga nanti akan Mengambil gelar doktornya Yang kedua nih ya Di universitas di Bandung juga Selasa ya Insya Allah ada beberapa hal yang Nanti kita bisa Inspirasikan, kita bisa Apa namanya, kita bagi ya Kepada rekan-rekan semua Ya mudah-mudahan Ada sedikit yang kita bisa Ambil, ikhtibannya Kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ini ada Sebelum kita berbicara tentang Dosen Sebenarnya profesi dosen itu seperti apa? Ya menarik ya Kalau kita bisa ini dulu Kita buka dulu ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau pendapat saya Yang namanya dosen itu kan berarti Mungkin secara etimologi ya Sama juga dosen Pasti biasa juga Ngomongnya itu Etimologi dengan terminologi Jadi kalau secara etimologi itu kan Dosen itu kan dari dosere Bahasa Belanda Kemudian Prancis juga Dan akarnya itu latin Artinya itu sebenarnya guru Oh ya ya Jadi guru Dosen itu sebenarnya guru gitu kan ya Yang dia itu Zaman dulu ya Jadi Mengajarkan ilmu pengetahuan Kepada murid-muridnya Nah itu adalah Dosen Dosen Baik secara Lugotan Wa istilahan Tapi kalau secara istilahan Terminologi sekarang berarti ya Seorang pengajar Yang dia mengajar itu Di level perguruan tinggi Itu namanya dosen Intinya simpelnya itu dosen itu ya Guru yang mengajar di perguruan tinggi Guru yang mengajar Jadi hanya Hanya mengajar saja kayaknya Pak Doktor Iya Karena tadi kan saya sebutnya itu Dengan konteks masa lalu gitu kan Jadi kesan itu dia Hanya mengajar Masa lalu kan sekarang gimana? Iya kan pasti ada perubahan Pasti ada perubahan Jadi Bedanya kan kita tadi Kalau guru yang mengajar Di sekolah dasar Di sekolah menengah Itu kan dia otomatis ya Hanya transfer ilmu pengetahuan Mengajari Iya kan ya Mengajari Istilahnya itu Siapa Siswa-siswanya Untuk mereka tuh Memahami berbagai ilmu pengetahuan Sementara kalau dosen Berarti kan dia bukan Dia mengajarinya itu Bukan hanya tahu Tetapi Mengajari untuk Dia itu Peserta didik Atau penelit Tepat kemahasiswa itu Untuk bisa mengembangkan dirinya Baik ya Terus juga mengembangkan Ilmu pengetahuan Nah sehingga Kita udah menemukan Istilahnya itu Pengertian definisi baru Tentang dosen Yaitu Dia adalah seorang guru Yang sekaligus ilmuwan Guru sekaligus ilmuwan Guru yang ilmuwan Itu adalah dosen Karena dia itu bisa Mengembangkan ilmu pengetahuan Jadi bukan hanya Men-transfer saja Tidak Tetapi dia itu melakukan riset Ya kemudian Menggali berbagai ide Gagasan Pokoknya Pengembangan atau mengembangkan Ilmu pengetahuan Nah seperti itu Baik baik Jadi guru plus ilmuwan Guru yang ilmuwan Guru yang ilmuwan Berarti ada yang ditemukan Ya pasti Ada yang ditemukan Artinya itu Sebenarnya bukan hanya ditemukan Tapi ada proses pengembangan Dan ada proses juga create Dari science itu Jadi ada tahapnya juga Makanya kalau dalam Teori ilmu pengetahuan itu Dari mulai hanya Istilahnya itu Menghafal Kemudian mengikuti Nanti mulai menganalisis Mengevaluasi Mengembangkan Sampai yang paling gini Menciptakan Mengevaluasi Mengembangkan Mungkin yang paling gampang itu Mengembangkan Dan menciptakan Mengembangkan Dan menciptakan Nah itu Kalau di pendidikan nasional itu Dia KKN level 8 dan 9 KKN itu apa berarti? Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Dalam pertanyaan Artinya gini Ketika Belajar Antara S1 S2 Berbeda Ya Apalagi S2 S3 Pasti berbeda Jadi levelnya itu Dia beda Jadi bukan hanya Mengapalin Kita gak mungkin Kemudian juga Hanya mendeskripsikan Itu kan gak mungkin Itu levelnya KKN level 7 Itu di sarjana Jadi ada sarjana Ada pasca Dan doktoral Itu namanya dosen Jadi Bahasa ini itu adalah Guru yang ilmuwan Guru yang ilmuwan Kalau bahasa Arabnya itu Dia itu adalah Alimun mustahidun Alimun mustahidun Tapi kalau yang menang Alimun Watarbiatun Dia alim saja Tapi bernama mustahid Atau mungkin level perangku Mustahid Vilmadhad Oh mustahid Vilmadhad Itu perspektif Hukum Islamnya Jadi seorang doktor itu Dia adalah Alimun mustahidun Seorang alim Yang dia itu bisa Berijtihad Istihan ini bukan hanya Masalah agama Tapi bukan masalah-masalah Ilmu pengetahuan Baik Kita ada Ada premirsanya Enggak Pak Doktor Belum ada Nanti Nanti kan kita share Baik Nah ini Pak Doktor Jadi memang Dalam perkembangannya Dosen ini Dituntut Untuk juga Tadi ya Seorang ilmuwan Tapi dia Harus memahami Tetapi kan Murid itu Atau mahasiswa itu Harus juga dapat Mencontoh dosennya Ada inspirasi Dan kemudian sebagainya Ini tipnya bagaimana Pak Doktor Kok bisa kita Ketika masuk ke dalam kelas Kemudian Mahasiswa itu sangat Bersemangat sekali Wah ini Guru yang saya Nanti-natikan Dosen yang saya Nanti-natikan Ini bagaimana tipnya Pak Doktor Ya itu sebenarnya sih Ini ya memang Kalau istilahnya itu Kalau kita Memuaskan semua Mahasiswa kan Gak mungkin juga Gak mungkin juga ya Tapi ada beberapa Nilai-nilai Yang sifatnya itu Atau mungkin yang general Secara umum gitu ya Jadi tidak secara spesial Tapi secara umum ya pasti Dosen yang disukai itu Biasanya yang ideal Jadi dosen ideal kan Jadi pertama itu Dia itu biasanya Adaptif Adaptifnya Pak Doktor Adaptif itu artinya Dia itu tidak kaku Dan dia bisa mengadaptasi Dari perubahan yang ada Perubahan dari mulai Ya IT-nya Kemudian juga Mahasiswanya Ya termasuk lingkungan Sekitarnya itu Adaptif 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 Jadi adaptif itu dia Mampu untuk mengadaptasi Berbagai perubahan Yang ada di sekitarnya Kalau dalam ilmu dakwah itu Harus bahasanya Sesuai matuhnya Iya Bisa Alapadri upulihim Bisa seperti itu Tapi bukan hanya Kalau itu kan dia teori komunikasi Kalau ini kan teori tentang Bagaimana Istilahnya itu Mengajar Tapi juga bukan hanya Korang soal ilmu pengetahuan Mengajarnya juga Yang paling penting nih Mengajarnya Jadi dia bukan hanya Materi yang ada di buku Atau yang dia hanya dapatkan Dari gurunya Seperti itu Jadi kalau Mereka misalnya Ada mahasiswa Biasanya mahasiswa Wajar lah ya Mahasiswa ketika Dia PLPK Misalnya gitu kan ya Dia hanya Mungkin hanya ada buku Gitu ya 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 Buku Gitu Sama pakai inovasinya Dikorelasikan dengan Zamannya Zamannya Oh baik Itu paling sama juga nih Kalau misalnya Ngajar sejarah Gitu ya Sejarah misalnya Kalau dipernikahan Dengan sejarah Bagaimana Bagaimana Sampai Itu cuma sejarah Aja Enggak mengorelasikan Dengan Sekarang ini Ya akhirnya Hanya sekadar Apa History 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 yang diulang-ulang History Atau History 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 Jadi cerita dia Cerita dia Jadi historis Nah itu pentingnya tuh Jadi Cosen itu dia Harus Development And create Nah Pak Doktor Ini kalau kita Berbicara tentang Development Atau creating Kita Saya mengalirkan ya Kita lanjutkan aja Harus lah Harus sistematis juga Kan bersenus kayak gitu Jadi gak Malur ngidul Nah Ketika sudah terjadi Yang namanya Pengembangan Sudah terjadi Apa namanya Sebuah model Dan sebagainya Nah tugas dosen itu Apakah hanya Sekedar Menyampaikan informasi Saja Dupada Dalam layak Dengan jurnalnya Dengan temuannya Atau Ada lagi lanjutan ya Jelas Jelas Dia ada cycle Makanya cycle Kalau di perguruan tinggi itu Ya tridharma Perguruan tinggi Tridharma itu kan Jadi Siklusnya kayak gini Jadi dia Seorang dosen itu Mengajar Nah bahan untuk Mengajarnya itu adalah Hasil dari riset Hasil dari penelitian Jadi Seorang dosen Melakukan penelitian Kemudian hasil penelitiannya Itu akan Memperkaya dari Materi Dalam pembelajaran Nah kemudian Di sisi lain juga Bahwa hasil riset itu Juga Bukan hanya menara gading Tapi juga dia Bisa bermanfaat Untuk masyarakat Setidaknya Berlaku lah PKM Dari PKM itu Sebenarnya Memunculkan Berbagai permasalahan Problem yang Terident Dari mana Dari masyarakat Disitulah Kemudian muncul lagi Riset berikutnya Jadi ada cycle Tridharma cycle Kita nyebutnya itu Termasuk PKL itu Mungkin ada masalah Di dalam PKM Kalau PKM itu Beda lah Kalau PKM itu Ya mahasiswa SMK itu Kalau kita kerja lapangan Kalau kita ke PKM itu Pengertian 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 Kepada masyarakat Jadi ada Tridharma cycle Dimana seorang Bersambung Ya dituntuk itu Jadi walaupun nanti Ya hasilannya itu Aralun dintang itu Terlalu banyak Anda yang Dia itu biasanya itu Misalnya publikasi itu Ingin dapet PUM Ya boleh aja sih Sebenarnya gak ada masalah Tapi Tapi kemudian Sangat sayang sekali Ya naif sekali Ketika Apa istilahnya itu Publikasi jurnal Pengertian mendapatkan doang Di kepadakan Terusnya isinya itu adalah Harusnya itu kan Ini pengetahuannya Jadi pengembangan Nah kemudian ada juga Tadi sama lah Asalnya itu jurnal Kemudian buku Kemudian pengabdian juga Apa ya Kesannya itu ya Cuman menggugurkan Kojiban Nah ini Ini kalau misalnya Yang paling penting nih Untuk para dosen Jadi jangan sampai Jadi jangan sampai Tadi misalnya itu Publikasi Sepulimia PKM Pengertian itu hanya Menggugurkan kojiban Apakah itu Tapi efeknya banyak Makanya sekarang itu Ada isu-isu Ya predator Turnal lah Kemudian juga Plagiarism lah Kemudian juga sampai Ada beberapa Grup besar yang Dicopot gitu kan ya Nah itu Nah sebenarnya juga Soal dosen kan Dari syaratnya Itu kan pendidikan ya Pendidikan kan ya Jadi kalau mengajar S1 Berarti dia harus Master Mengajar S2 Dia harus Adoptoral gitu kan Tapi memang Itu bukan jaminan juga Walaupun secara formal Ya oke lah Dia sudah S2 Atau dia sudah S3 gitu Tapi Cah berpikirnya Terkait dengan Apa Sebagai Kriptosenan Itu juga Perlu dikembangkan Artinya gini Maksud saya itu Jadi ketika Misalnya Dia mengajar S1 Berarti kan dia Master Nah masternya Itu kan dia harus Ya ijazah itu Sebagai modal awal Sajalah Modal awal Legalitas formal Nah setelah itu Dia harus Banyak belajar Harus banyak belajar Kalau dia misalnya Ini biasanya dosen-dosen muda Biasanya Wuh Dosen-dosen muda Ini udah agak tua Kayak jadi Jadi kalau dosen muda Itu sering sekali Dia itu Mengajarkan Mengajar itu Mengambil dari materi Yang mungkin Dosen di sebelum Lagi Dia mengajar Ini biasanya dosen-dosen Menolong Tapi ada juga Yang keterusan juga Keterusan juga Akhirnya Artinya tadi Sampai seperti yang Maksud saya Ketika dia Mengajar itu Dia hanya Apa ya Hanya Setelah itu Mengajarkan Materi Yang ada di buku Tanpa ada tadi Usaha untuk Bisa Penelitian Development Pengembangan 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 Tidak ada Nah itu kan Sangat-sangat Sayangkan Nah itu Itu yang paling penting Oke Ini menarik sekali Pak dokter Sudah Memberikan Bagaimana ya Seorang dosen Itu yang Sejatinya Ya Ada lagi Mengarah Kesana Ada lagi Banyak Artinya Tadi kan Tridharma Sayakul itu kan Dia harus Beresinambung Beresinambung Pengajaran Penelitian Pengabdian Balik lagi Pengajaran Terus Dan saling Tidak hanya Sayakul Tapi saling Berkaitan Pengabdian itu Di dasarnya Kepada riset Yang dasarkan Kepulah Yang Menghasilkan Dan juga Rekomendasi Penelitian Kesimpulan Penelitian Nanti Memerlukan Adagi juga Implementasi Ataupun Pengabdian Pada masyarakat Tapi yang Lebih dari itu Yang menurut saya Sangat penting Sebenarnya Tadi Kalau kita Biar bahas Tentang teknis Teknik Maka Mindset Mungkin Bahasanya Worldview Worldview Itu menurut saya Sangat penting Jadi kan Kalau kita Bicara Tentang Komputer Ada software Ada hardware Brainware Sangat penting Sangat penting Bukan hanya Sekedar ijazah Tapi memang Oh iya Pasti Brain Itu ya Dia betul-betul Emang Ya Maksudnya itu Ya mungkin Dia itu Bijak Dalam ini Jadi Memahami Sebelum Menghakimi Itu penting Jadi Memahami Sebelum Menghakimi Ini penting Jadi Seorang dosen Itu ya Istilahnya Maksudnya Yang lain Juga harus Betul-betul Bahasanya Bijaksana Bijaksini Sana dan Sini Bijaksana Bijaksini Apalagi Nanti Termasuk Yang paling penting Tadi selain Buatku Itu adalah Karena kita Itu adalah Dosen Muslim Saya ingat Dengan pesan Dari Profesor saya Namanya Profesor Rahimahullah Almarhum Profesor Dr. Bilya Naksabandia Bilya Jadi Bilya Mengatakan Banyak Salah satunya Pertama Itu adalah Ketika pesan Kami Itu Jangan Pernah Jadi Dosen Jago Kandang Awalnya Sebenarnya Gini Tekstnya Jangan Pernah Jadi Doktor Kandang Jadi Jagonya Hanya Di Kampus Sebenarnya Maksudnya Maksudnya Di Kandang Itu Jago Maksudnya 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 Jago 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 Artinya Dia Tidak Seperti Kantok Lanteng Purung Artinya Dia Hanya Disitu Saja Gak Melihat Keluar Gimana Perkembangan Teknologi Perkembangan Ilmu Komentang Misalnya Begini Sebenarnya Dalam Konteks Pendidikan Banyak Banget Misalnya Teori Di Dunia Pendidikan Misalnya Teori Ilmu Pendidikan Misalnya Ada teori Tentang Tabula Rasa seorang peserta didik itu dianggap seperti kertas utih yang kosong itu kan teori lama tuh sudah kertas berwarna-warni itu sebenarnya contohnya jadi cara merajari dokter jago kandang yang penting juga jangan karena anda itu adalah dokter kalau kita bilang kami kan di hukum islam ya jadi karena anda itu adalah dokter hukum islam kata-kata islamnya itu jangan sampai anda itu sama dengan yang lain gak pernah salah kahajud, kuasa selain kemis ya, dikuasanya bagaimana artinya nilai ruhiyahnya itu juga penting masa dokter selain hukum islam itu gak pernah puasa selain umis gak pernah tahajud atau mungkin amalan-amalan yang memang ini itu sebenarnya nilai-nilai ruhiyahnya itu sangat penting sekali jadi mungkin spiritualitas dosen ya nah itu juga penting jadi di dalam juga di walaupun tadi kan nobody perfect lah ya tapi dia ya berusaha yang penting kan mujahadah ya itu kan ya mujahadah tak kena lelah bukan weda-weda terus yang paling penting juga beliau juga mematkan itu karena andai tulisam tadi open mind sight kemudian jangan pernah merasa dirinya itu paling menarik ya itu bahaya apalagi kalau di hukum islam kan kajianya kan fikir gitu gitu kan ya jadi jangan pernah merasa hal yang benar super paling benar super gitu itu sangat bahaya itu itu kalau secara keilman itu dia menghambat dari ilmu pengetahuan menghambat ilmu pengetahuan gitu ya jadi itu kemudian berusaha terus gitu nah termasuk juga tadi tawagut ya jadi ilmu pandinya itu juga harus diterapkan ya beda kalau dipakai bukan ilmu jagung ya Pak Rupak ya kalau jagung bisa berbiring dan berkiri ya mungkin ada perlu filosofi lain gitu ya tapi ini itu sebenarnya sendiri semakin kita itu berilmu maksudnya kita itu semakin bisa menjaga lisan kita ya menjaga istilahnya itu ya omongan kita omongan kita gitu mungkin ya apa ya kalau di hadis itu kan kata kenapa oh yes kan itu terkenal itu nah ini bukan berarti saya juga merasa lebih itu enggak ya ini kan justru kita ini saling tanah suh saling mengasih hati berdakwa maksudnya berdakwa diam-diam aja kan yang mungkin kan kita tadi nobody perfect enggak ada yang sempurna pasti tidak ada yang sempurna ya kecuali ya kayaknya Nabi Muhammad salam kita berusaha untuk itu kadang ditanya ya saya jawab lah gitu baik Alhamdulillah terima kasih Pak Doktor ini pojok dosen dosen koroner dosen koroner kita inspirasi lebih eye-catching ya nanti kita buat apa namanya judul yang benar ya yang sesuai ya kemudian ke depannya setiap pagi ada layar hadis yang kita bahas ya ada ada inspirasi ada inspirasi yang kita bahas inspirasi dan edukasi betul inspirasi refleksi dan edukasi temen-temen inspirasi itu ada temen ya Pak? ada tuh no copy no inspiration sampai kopinya juga Maratul ini ya saya dengar ya ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati